Menjelang pilkada serentak, calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo Ahmad Amir Aslihin dan Edi Widodo menggelar istigosa dan deklarasi pasangan SAE di parkir timur Gelora Delta Sidoarjo. Dihadiri sejumlah Kiai Sepuh, partai pengusung dan para pendukung, pasangan SAE menekan kontrak politik, salah satunya akan memberikan dana 300 hingga 500 juta setiap dusun pertahunnya. Ratusan ribu warga Sidoarjo memadati halaman parkir timur Gelora Delta Sidoarjo. Dengan mengenakan busana muslim serba putih, para simpatisan hingga pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo, Ahmad Amir Aslihin dan Edi Widodo mengikuti istigosa dan deklarasi pasangan SAE di pilkada Sidoarjo 2020. Di hadapan para pendukungnya, pas lonsai menekan kontrak politik, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yakni akan memberikan dana 300 juta hingga 500 juta setiap dusun pertahunnya. Mas Iin, Sapaan Akrab Ahmad Amir Aslihin, juga menekankan visinya, yakni menjadikan kabupaten Sidoarjo bangkit dan bermartabat. Untuk melaksanakan istigosa dan doa bersama serta menyatakan komitmen dan visi kita bersama dalam menghadapi pilkada tahun 2024 ini. Kami berdiri di sini sebagai bakal calon pimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo, bukan hanya untuk meminta dukungan saja, tetapi untuk menyampaikan harapan dan cita-cita bersama. Kami percaya bahwa kita semua menginginkan daerah yang lebih saing, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Barat tamu undangan dan semua warga Sidoarjo yang kami hormati, kami mempunyai visi Sidoarjo bangkit dan bermartabat. Tentu untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki lima misi besar yang akan kami lakukan. Kita semua memahami banyak permasalahan di Sidoarjo sehingga pertama, kami akan mengoptimalkan potensi daerah dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan pariwisata, serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dengan kemudahan dan bantuan modal, dan kemudahan dalam pengurusan izin produksi dan pengembangan dalam pemasaran. Diketahui bahwa dalam kontestasi Bilkada Sidoarjo 27 November mendatang, pas lonsai Mas Iin Edi Widodo didukung gabungan partai yakni PKB, BDIP, PKS, P3, PAN, Nasdem, dan beberapa partai non-parlemen. Dari Sidoarjo, Muhammad Kolit, Arek TV melaporkan.